Viral di Twitter sebuah video yang diambil dari TikTok seorang wanita membuat konten bertanya alamat pada beberapa driver ojol, ojek online, sambil menyodorkan dadanya. Video viral tersebut sudah ditonton setidaknya 1,1 juta kali itu diunggah oleh pemilik akun advigaris bawah triasari. Dia juga menyertakan sebuah keterangan menyindir dalam video viral yang sudah mendapatkan likes sebanyak 11,6 ribu itu. Entar kalau dilecehin ngamok, tulis advigaris bawah triasari pada Rabu tanggal 25 Januari tahun 2023. Melihat video yang tersebar itu banyak warga net khususnya warga Twitter yang memberikan cibiran untuk konten wanita tersebut. Tidak sedikit pula yang menganggap jika sebenarnya driver ojol tersebutlah yang sudah dilecehkan oleh konten wanita itu. Gue Talpaf, gue disini mau ngomongin tentang konten gue yang lagi rame. Disini gue dikritik dari beberapa pihak dan platform yang dimana katanya gue nempelin payudara gue ke orang yang lagi gue prank. Gue ngerti kalau interpretasi orang kayak gitu, padahal intensi gue gak gitu sama sekali. Di video ini, intensi gue pure adalah ngomong kedekatan ke orang dengan mendekatkan muka gue sedekat mungkin ke telinga mereka. Bukan sama sekali nempelin payudara gue. Cuma, karena posisi duduk dan tinggi gue, untuk gue bisa ngomong ke kuping orangnya, keliatannya kayak gue nempelin payudara gue. Padahal gak sama sekali. Kalaupun keliatannya kena, itu kenanya disini. Kalian bisa lihat di video itu, bahkan videonya aja gue judulin ngomong kedekatan. Dan ini gue juga terinspirasi dari konten kreator luar namanya Daily Dropout. Jadi gue bener-bener gak ada intensi sama sekali untuk ngedeketin payudara gue. Dan di akhir video prank ini, gue minta maaf ke orang-orang yang gue prank karena gue bikin mereka bingung. Dan juga udah minta izin untuk videonya di-upload dan mereka setuju. Jadi, itu penjelasan dari gue. Gue beneran gak maksud kayak gitu sama sekali. Dan penjelasan gue ini, seada-adanya gak ada yang gue tambah-tambahin dan gak ada yang gue kurang-kurangin.